Intro Benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW dipamerkan dalam Batam International Expo Pameran yang berlangsung mulai 15 hingga 17 Maret ini digelar oleh Yayasan Dar Al-Faqih Internasional Sejumlah artefak Rasulullah seperti rambut, tanah makam, darah bekam, ekstrak keringat, potongan sorban dan cambuk dipamerkan di Taman Dang Anom, Batam Salah satu penyelenggara pameran Muhammad Agung mengatakan artefak yang berjumlah 10 buah ini didatangkan dari Malaysia dan telah dipamerkan di beberapa wilayah di Indonesia Keaslian dari seluruh peninggalan Nabi Muhammad SAW ini pun telah diyakini banyak ulama Sudah mendunia yang ilmunya sangat alim, yang sangat mudkin, yang sangat mendalam tentang Islam Beliau menyatakan ketika datangnya artefak yang sama seperti ini kepada beliau, beliau sangat takdim, mencium, dan kemudian sangat terenyuh hatinya Kemudian meneteskan air matanya, menghormati bahwa ini memang ketika dilihat saja itu bergetar, itulah yang menunjukkan keaslian dari artefak Nabi Muhammad SAW Tidak ada yang bisa menjamin, apakah ini adalah artefak Rasulullah kecuali hanya satu, yaitu hati kita sendiri Banyak sekali ekspo dilaksanakan di Batam MICE, Meeting, Centive Convention, Exhibition di Batam Biasanya adalah tentang pariwisata, investasi, terus perdagangan, UKM, dan sebagainya Tapi ini adalah yang pertama kali, the first time ekspo religi seperti ini dilaksanakan di Batam Yaitu Expo Artefak Peninggalan Rasulullah Nah ini tentunya menambah kekuatan Batam sebagai kota religi Pameran artefak pertama di Batam ini dibuka untuk umum dan tidak dipungut bayaran Pengunjung dipersilakan untuk memberikan sumbangan atau infak terbaiknya Dari Batam ke Pulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan